Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahaldahlia mengajak para pengusaha tidak hanya mengejar jumlah produksi produk, namun juga perlu dilakukan peningkatan kualitas dan mutu produk, agar bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia, Bahlil Lahaldahlia mengatakan, Selama ini, para pengusaha hanya fokus pada bagaimana menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pengusaha cenderung mengabaikan kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Menjaga kualitas produk itu penting karena pangsa pasar akan memilih dan membeli produk unggulan berkualitas dan bermutu. Kualitas produk yang tidak bagus justru berakibat terhadap menurunnya produksi barang, karena kalah bersaing dengan produk lainnya di pasaran, serta menurunnya permintaan. Maka darah itu dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, menjaga kualitas produk sangat penting agar bisa bersaing dengan negara lain. Belum mempunyai kemampuan secara spesifik dalam rangka meningkatkan kualitas hasil. Nah, kita rata-rata di Indonesia masih lebih berpikir tentang volume, tidak memperhatikan kualitas. Padahal kualitas itu tidak kalah jauh lebih baik yang harus kita perhatikan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja untuk memberikan daya saing kepada negara-negara lain. Selain menjaga kualitas dalam menghadapi persaingan, para pengusaha juga diminta harus sebagai pengusaha yang tangguh serta memiliki modal yang kuat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membina serta memfasilitasi pengusaha untuk mempermudah mereka mengakses bantuan permodalan dari pihak perbankan. Supariana dan Supariana